Yang saya sedih melihat pertemuan itu, betul-betul sedih, kenapa Budi Mansu Jadmiko tidak jujur kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo saya dua kali gagal menjadi anggota DPR, saya tidak berhasil jadi anggota DPR. Jadi kemudian dia juga harus ceritakan bahwa sebenarnya waktu dia undang-undang, memegang undang-undang pedesaan, besar harapan menjadi menteri pedesaan, tapi Budiari yang menjadi wakil ketua. Satu, yang kemudian hal yang tidak masuk di akal, yang dia katakan bahwa ada persatuan kaum nasionalis menjadi alasan dia datang ke Prabowo. Itu doktrin dan kenyataan hidup daripada PDI Perjuangan itu mengenai persatuan nasional. Di PDI Perjuangan itu sudah final, masalah suku, agama itu dibuktikan dan tidak ada hal yang baru. Jadi sebenarnya saya harapkan Budiman itu jujur, terbuka, menceritakan apa adanya, dan kemudian hak dia itu, dia bergabung dengan Prabowo itu hak dia. Cuma memang tidak ada tempatnya lagi di PDI, karena kegagalan-kegagalan dua kali yang dia tidak mampu atasi. Memang sedih gitu loh. Dia sudah pernah jadi anggota DPR, kemudian dia bertarung dua kali kalah, di Pacitan, dia Trenggalek dan sebagainya di Jawa Timur. Yang kasihan memang. Jadi sekarang dia mengambil panggung. Dia mengambil panggung untuk kemudian seakan-akan menjadi begitu seksi, begitu kontroversial. Dan buat kita, kita sangat bersyukur ini. Buat PDI sangat diuntungkan. Ada orang-orang seperti ini terbuka, menyatakan diri, berbeda dengan apa yang sudah diyakini oleh PDI Perjuangan, baik secara doktrin, azas, program perjuangan.